Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus. Malam hari ini kita bertemu lagi dalam program Mari Membaca Alkitab. Pada hari ini, Minggu 3 September 2023, firman Tuhan nanti akan dibacakan dari sifanya fasal yang pertama sampai ketiga. Ulasan nanti akan diberikan oleh Pendeta Angga Prasetya. Mari kita persiapkan hati kita, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak untuk penyertaanmu sampai malam hari ini. Bapak, kalau sebentar kami akan merenungkan firmanmu, kiranya engkau persiapkan hati kami, sehingga apa yang kami baca bisa kami mengerti dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai juga nanti Pendeta Angga yang akan mengulas sebagian dari firmanmu ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami dapatkan dan mencap syukur. Amin. Tema pada malam hari ini adalah Tolong, aku terhilang. Sifanya pasalnya pertama sampai ketiga berbunyi demikian. Firman Tuhan yang datang kepada Sepanya bin Kusi, bin Gedalia, bin Amaria, bin Hiskia, dalam jaman Yosia, bin Amon, Raja Yehuda. Aku akan menyapu bersih segala galanya dari atas bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang pasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacukan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segena penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan. Namun di samping itu bersumpah demi Dewa Milkom. Serta mereka yang berbalik daripada Tuhan yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah. Sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh, Tuhan telah menyediakan perjemuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada hari perjemuan korban Tuhan aku akan menghukum para pemuka para anak-anak raja dan semua orang yang memakai pakaian asing. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana Tuhan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan. Akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan dan teratapan dari perkampungan baru dan bunyi keruntuhan hebat dari bukit-bukit. Merataplah hai penduduk perkampungan lumpang. Sebab telah habis segenap kaum pedagang, telah lenyap segenap penimbang perak. Pada waktu itu aku akan mengeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapanya. Dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka menirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemesan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangka kalah dan peki tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia, sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tai. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dasyat diadakannya terhadap segenap penduduk kami. Bersemangatlah dan berkumpulah hai bangsa yang acuh-ta'acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Sebab gesa akan ditinggalkan orang dan askelon akan menjadi sunyi, asdot akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari, dan ekron akan dibongkar bangkirkan, celakalah kamu penduduk daerah tepi laut, kamu bangsa kreti, terhadap kamulah firman Tuhan ini, Hai kanaan tanah orang Filistin, aku akan meminasakan engkau, sehingga tidak ada lagi pendudukmu. Daerah tepi laut akan menjadi tempat kediaman bagi gembala-gembala, dan kandang berpagar bagi kambing domba. Daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda. Mereka akan merumput di sana dan berbaring di rumah-rumah askelon pada malam hari. Sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka dan akan memulihkan keadaan mereka. Aku telah mendengar pencelaan dari pihak muhab, dan kata-kata nista dari pihak Bani Amun, bagaimana mereka mencela umatku dan membesarkan dirinya terhadap daerah umatku itu. Sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan semesta alam, ala Israel. Maka muhab akan menjadi seperti Sodom, dan Bani Amun seperti Gomorrah, yakni menjadi padang seruju, dan tempat penggalian garam, dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Sisa-sisa umatku akan menjarah mereka, dan yang masih tinggal dari bangsa aku itu akan memiliki mereka sebagai warisan. Inilah yang menjadi bagian mereka sebagai ganti kecongkaan mereka, sebab mereka telah mencela dan membesarkan diri terhadap umat Tuhan semesta alam. Tuhan akan mendasihatkan mereka, sebab Ia akan melenyapkan para Allah di bumi, dan kepadanya akan sujud menyembah setiap bangsa daerah pesisir, masing-masing dari tempatnya. Kamu pun hai orang Eriopia, akan mati tertikam oleh pedangku. Ia akan mengacukan tangannya terhadap utara, akan memindasakan asyur, dan akan membuat Niniwe menjadi tempat yang sunyi sepi, kering seperti padang gurun. Dan di tengah-tengahnya akan berbering kawanan binatang, yakni segala binatang hutan, baik burung undan maupun burung bangau. Akan bermalam di hulu tiangnya, burung pongo akan berbunyi di tingkap, burung gagak diambang pintu, pemapan dari kayu atas telah tersingkap. Itulah kota yang beria-ria yang penduduknya begitu tentram, yang berkata dalam hatinya, hanya aku dan tidak ada yang lain. Betapa dia sudah menjadi tempat yang tandus, tempat pembaringan bagi binatang-binatang liar. Setiap orang yang lewat daripadanya, akan bersuit dan mengayun-ngayunkan tangannya. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun, dan tidak memperdulikan kecaman kepada Tuhan. Ia tidak percaya kepada Allahnya, ia tidak menghadap. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigela pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Tetapi Tuhan adil, di tengah-tengahnya tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi, ia memberi hukumannya. Ini tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa, menara-menara penjuru, mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya, sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan, sehingga tidak ada orang, tidak ada penduduk. Aku sangka, tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan memedulikan kecaman, dan segala yang ketugaskan kepadanya, tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya, mereka makin giat, menjadikan busuk perbuatan mereka. Oleh karena itu, tunggulah aku. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari aku bangkit sebagai saksi, sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa, dan mengimpunkan kerajaan-kerajaan, untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala, sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Tetapi sesudah itu, aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu, engkau tidak akan mendapat malu, karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku, sebab pada waktu itu, aku akan menyingkirkan daripadamu, orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu yang kubiarkan hidup, suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan dalam nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti dombe yang makan rumput, dan berbaring tidak ada yang mengganggunya. Bersorak-sorailah, hai putri Sion, bertengi soraklah, hai Israel, bersuka citalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, ya ini Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, Janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu. Sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu, aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu, menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. syukur kepada Allah. Bapak ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Jika saudara ingin ke suatu tempat yang sebelumnya belum pernah saudara kunjungi, bagaimanakah saudara mengetahui jalan menuju tempat itu? Melihat peta? Menanyakan arah kepada orang-orang di sekitar? Mencari seseorang yang akan pergi ke tujuan yang sama dan kemudian pergi bersamanya? Atau mungkin jika lo jaman sekarang dengan mencari di aplikasi pencarian alamat? Kehidupan adalah suatu perjalanan. Setiap hari adalah satu jalan yang belum pernah kita lalui. Jika kita menemui jalan kita, mungkin pilihan kita salah atau benar. Seringkali kita berpikir bahwa kita dapat maju dengan memanfaatkan seseorang. Menginjak seseorang, menyerobot seseorang, membuat ancaman bagi seseorang, mengintimidasi seseorang, menipu seseorang, berdusta terhadap seseorang, dan tentunya daftarnya akan makin panjang. Apakah saudara berpikir tindakan-tindakan seperti itu adalah batu loncatan menuju kehidupan yang memuaskan? Seringkali dunia mengatakan kita akan berhasil dan mencapai tujuan kita dengan cara-cara yang demikian. Firman Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk berhasil. Agar berhasil dan menyenangkan tujuan, tujuan memberikan instruksi khusus yang ditemukan dalam sefanya dua, pasal tiga. Tuhan berfirman, carilah tujuan, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Apakah yang saudara lakukan minggu lalu untuk mencari apa yang benar? Dengan cara bagaimanakah saudara telah mendemonstrasikan kerendahan hati saudara? Dari tiga hal ini yang paling sulit bagi saudara yang mana? Minggu depan, milihlah salah satu yang akan saudara lakukan. Mari kita berdoa. Bapak di surga, dunia kerap kali menawarkan hal-hal yang tidak baik dalam menjalani kehidupan ini. Dengan cara-cara instan, dengan cara-cara yang menyakiti, melukai orang lain. Mampukan kami untuk melangkah dengan cara yang benar, seturut dengan kehendakmu. Mampukan dalam setiap langkah kami, kami mencari engkau. Terima kasih atas segala berkatmu ya Bapak, mampukan kami untuk boleh terus berjalan bersama-sama dengan engkau. Berjalan sesuai dengan kehendakmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas segala berikutnya.